Dinas Sosial Sorong Selatan memprogramkan bantuan sosial pangan tunai untuk membantu keluarga kurang mampu terdampak COVID-19. Tujuan Dinas Sosial Sorong Selatan dibenarkan Kepala Dinas Sosial Saul Salamuk telah diprogramkan untuk segera dilaksanakan mengingat banyak keluarga terdampak COVID-19 belum berbuat banyak setelah COVID-19 mulai melandai. Tidak hanya program pangan tunai, Dinas Sosial Sorong Selatan juga menjalankan program perlindungan disabilitas dan lansia serta pecandu narkoba sehingga sedang mendata peserta untuk diajukan ke pemerintah pusat. Bantuan pangan tunai itu tidak mengenal siapa, orang susah, orang miskin. Itu namanya bantuan untuk masyarakat, bantuan susah bagi masyarakat bukan miskin, kalau belum miskin nanti orang marah apa-apa, tapi mereka itu belum beruntung. Itu di Kapal Dinas Sosial Salatan. Jadi itu di dalam itu ada semua sekaitari, istabilitas dan sebagainya. Namun kami di daerah juga sudah melaksanakan ini seperti napsa yang terlepas dari Kementerian Napsa, terus napsa itu narkoba, itu sudah jalan, sudah ada sejak awal, ditangani langsung oleh Ibu Bupati, karena itu Ibu Bupati sebagai kepala bidangnya. Terus lansia-lansia itu jalan.